bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 karena kebanyakan orang sholat itu yang penting al-fatihahnya sah karena memang menganggap surat itu ada yang mengatakan yang raji adalah wajib kalau tidak dibaca dia sujud sah sah, pada rokat pertama rokat, kedua kedua, ayat itu harus ada, sebuah ayat harus ada setelah al-fatihah namun karena yang rukun itu adalah al-fatihahnya sehingga yang penting al-fatihahnya ada sah yang penting, jadi kalau ayatnya, bacanya ya kulhu tidak apa-apa, tidak apa-apa sebetulnya namun penyampaian ini yang kita akan sama-sama bahasin bagaimana keutamaannya sehingga terkala nanti dalam sholat itu, kita sudah pandangan kita sudah beda, dapat yang panjang itu tidak ngeluh kalau kita tidak, selama kita menyisi sekedar minyakit, yang penting sah yang penting sah gitu kan maka setelah dapat imam yang panjang baru masuk ayat kelima ada yang gak batu itu, wah salah traweh puasa ramadhan sibuk, sibuknya bukan sibuk cari masjid sibuk siapa yang imam lihat jahat lihat jahat luar traweh siapa yang imam wah yang imam ini panjang kurang pidah ya melipir kalau imamnya pendek wah datang semangat ini terjadi disebabkan karena tidak memahami keutamaan sebuah ayat di dalam sholat yang pertama tentunya keutamanya banyak sekali tapi kita kasih muqdimah dulu bukankah kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mengimami itu adalah orang yang paling hafal Qur'an yang paling hafal kalau sholat itu yang penting punya hafalan yang penting punya hafalan gitu kan maka orang sembarang bisa ma bisa ma maju gitu loh tapi Nabi menentukan yang paling yang paling apa imam itu yang punya hafalan Qur'an yang paling hafal Qur'annya kenapa karena diantara hikmahnya agar dia bisa mengimaminya panjang panjang begitu maksudnya gitu loh selain ya keutamaan mereka yang ahlul Qur'an tapi diantaranya kalau seandainya imam ini panjang maka kemudian dia bisa membaca surat Al-Baqarah nanti dia bisa baca surat yang lain Al-Qasas baca surat An-Namal tidak harus selalu just 30 ini sebuah menunjukkan bahwasannya ada keutamaan dalam sebuah ayat jadi bukan memang secara fikirnya tidak ada yang selama akar tapi pendapatnya kita wajib wakar pertama wakar kedua itu wajib hukumnya ada ayat tapi harus tahu keutamaan jamah rahimani rahimakumullah lebih-lebih ketibuan Ramadan ini harus kita pahami karena ada surat terawih Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimallah mengatakan ini menjadi kaedah utamanya patokannya disini apa kata beliau waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyah fil-fata wal-fata wal-kubra lebih-lebih-lebih utama minha khari jas-salat dibandingkan membaca di luar sholat sudah tentu seseorang yang dia di luar sholat tilawah misalnya Ramadzah dia tilawah membaca Bismillahirrahmanirrahim dia membaca dia membaca baca tapi dia membaca atau dia membaca cucus 30 pasir gitu dia tilawah cucus 30 misalnya misalnya itu beda kalau dia baca dalam sholat dalam sholat nilainya besar sekali dalam sholat karena satunya dalam keadaan sholat satu kali tidak nah kemudian kata beliau dan apa saja yang telah datang dari nabi warid dari nabi halis sadis tentang keutamaannya orang yang membaca Al-Quran maka itu masuk mencakup juga di dalam sholat keutamaannya masuk juga di dalam lebih utah utama misalnya kita tahu bahwa setelah kita membaca Al-Quran di kuliah harfin Ashraf Hassanad setiap huruf itu 10 kebaikan Alif Alif Al-Iflam 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 30 kebaikan di luar sholat di dalam sholat walau tapi jelasnya kita yakini lebih utama dibaca atau misalnya orang yang ya dia ahlul Quran ma'a safaratir kiram il barah orang yang hafal Quran itu bersama malaikat yang muli mulia terus dipakai dalam sholat bukankah itu lebih muli mulia lagi jadi apapun yang menjadi sebuah keutamaan membaca Al-Quran dan dapat syafaat gitu juga orang yang baca Quran dapat syafaat yujadil ansahibihim ansahibihim dalam sholat ya Quran ini akan membela orang yang membacanya apalagi kalau dibaca dalam sholat tentu akan lebih dibela jamah rahimani rahimakumullah oleh karena itu dari sini kita jadi tahu keutamaannya membaca Quran dalam sholat itu luar biasa maka dari penyamai ini membuat kita tambah semat kita kalau sholat tarawih dapat imam yang panjang Alhamdulillah dapat yang pendek Alhamdulillah binikmat itu tiba soliat kebalik dapat yang pendek Alhamdulillah dapat yang panjang Alhamdulillah bukan lihat jadwal si bu ustaz fulian melipir enggak jadi Alhamdulillah karena berarti yang kedua itu yang takut apa kami sampaikan jamah rahimakumullah saya ingin bertanya kepada orang-orang yang mungkin dia sibuk pada ibu-ibu yang sibuk kepada ibu-bapa yang sibuk kadang masih banyak diantara kita yang belum sempat hari ini membaca Quran Al-Quran oke Ramadan mungkin banyak yang baca tapi kalau dua Ramadan belum tentu setiap hari baca Al-Quran kalau ingin enak tanya setidaknya kapan kita baca Al-Quran kapan ya ketika so solat ketika solat itulah kita baca masalah tidak punya hafalan terus 32 duha ke bawah surat pendek itu TPA sekarang sudah lupa jadi solat cuma kuluhu sama ina atoi sudah tahu tidak punya hafalan males di belakangnya imam yang panik kalau memang tidak punya hafalan carilah imam yang punya hafalan dan minimal kita senang di belakangnya nah ini sudah hafalan yang gak punya baca kuran belum tentu pas mau solat terawih lihat jadwal ustaznya siapa apalagi di bulan Ramadan di akhir kita akan tutup dengan sebuah hadis bagaimana keutamaan kita berada dalam Ramadan karena masih banyak bab ini tentang masalah keutamaan tentang ayat dalam solat jadi kapan lagi kita bisa baca kuran kawan kapan kita punya hafalan maka di dalam solat bersama imam yang hafal kita bisa menikmati kemudian kita jadi tahu juga jadi tahu oh ini ada surat anamal pernah mendengarkan jangan-jangan bunyinya surat anamal atau dibunyikan sebuah itu ayat quran dikiranya hadis kadang-kadang banyak kebalik-kebalik hadis dikatakan quran orang awam banyak kebalik-kebalik karena memang gak pernah mendengar jarang baca juga gak pernah mendengar sering didengar hal-ataka hadisul khashiyah sering didengar sabi isma rabi kan a'la sering didengar amaya tasa'alun sering didengar tabarok sering didengar giliran tosimin atau di dalam surat yang lainnya surat luqman atau di dalam surat asajad al-ahzab al-qasas misalnya atau surat hud u'u'ad belum tentu tahu jama' rahmat nah nakamukaddimah dari imam ibu timnya itu menjadi sebuah kesadaran buat kita yuk sekarang sudah jangan cari sholat itu jangan lihat jadwal imam jangan juga cari yang kalau bisa kita cari yang panjang kalau gak mampu sedeng lah yang sed yang sedeng lah jangan sengaja cari cari yang pendek apalagi nih yang suka bisiki imam ya boleh lah kalau orang tua mungkin lagi sakit orang tua yang ngomong begitu ada yang ngomong masih mudah ini perlu harus mengetahui keutamaannya sebuah ayat di dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis jabir Nabi sallallahu 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 apa itu umah ya afdal salah apa itu salat yang paling af apa kata beliau dalam muslim af af salati tulul kunut yang paling af salat itu adalah lamanya ber ber berdiri dari sini kita ceritahu pahala tambahan pahala besar itu terletak pada berdi berarti pada ayat yang dibaca kenapa tadi kalau saja satu huruf sepuluh kebaikan di luar salat bagaimana di dalam salat keutamaannya kemudian dibaca panjang memang siapa kalau anda salat harus tahu artinya justru kemurahan dari Allah kita itu apabila dibacakan Quran kita mendengarkan cukup kita dengerin kita dian dan kiraatul imam kiraatul makmum bacaannya imam bacaannya mak makmum gak diperintahkan dalam artian diwajibkan syarat sahnya untuk sahnya apa itu ayat itu harus tahu artinya jenengan makmum hantum kita ini semua makmum gak tahu artinya tapi kita mendengarkan apa yang dibaca imam kita mendapatkan pahala sebagaimana bacaan imam berapa puluh kebaikan kalau bacaan imam hafal itu satu halaman itu cepat um di sini ternyata di sini satu satu cepat lama ya sedang ya lama yang biasanya jam 8 selesai ya lama gimana ya mesti lama yang biasanya di sini ya biasa karena lama itu cuma satu hari dua dua lima hari selanjutnya lama ya tetap lama jam 9 satu itu lama tapi subhanallah butuh masjid yang seperti ini karena ada orang memang itu pingin yang panjang pingin pak bosan pak kadang kita pendek terus kadang-kadang saya juga kadang bagaimana kalau kita panjang ini makmum kah kabur ini makmum ini kalau kita kemudian panjangin kalau di masyarakat itu kita gak bisa karena di sini momen-momennya itu enak sekali kalau panjang jadi keutamaannya sholat itu ya afdolnya sholat itu pada dirinya ada ayat yang dibaca itu didengerin berapa puluh kebaikan dan kebaikan itu menghapuskan kejelekan kita keluar dari masjid sama-sama tarawih sana tarawih sini tarawih tapi kita keluar dari masjid betapa banyak kebaikan yang kita dapat dapat dapatkan dari soal imam yang hafa Quran banyak sekali sama-sama sholat sama-sama berdiri carilah yang agak panjang kemudian ya jadi itu juga menunjukkan keutamaannya sholat itu bukan jadi jadi jangan cuman sekedar sah tapi utamanya sholat itu pada berdiri panjangnya sholatnya ada yang mengatakan sehingga para ulama juga banyak mengatakan ya dan saya menjadi kaedah bahwa saya berdiri itu qiyam itu lebih afdol dibandingkan sujud mana yang lebih afdol memperbanyak sujud atau berdiri ada yang mengatakan sujud sujud itu punya keutamaan fa'aksiru doa fi sujud karena yang paling dekat dengan Allah SWT saat itu kondisi di waktu suh sujud dan perbanyak dan perbanyak doa terkala sujud gitu kan jadi sujud lebih utama tetap bapak ibu yang lebih afdol adalah berdiri berdiri dibandingkan sujud luh bukankah sujud itu lebih dekat iya walaupun begitu tidak mesti memang kadang-kadang ada itu lebih utama tapi ada di dalam sebuah yang dibawahnya lebih rendah memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki yang lebih utama misalnya gampang gak nabi Muhammad SAW mana lebih utama dengan nabi Musa misalnya sepakat kita nabi Muhammad SAW lebih utama tapi nabi Muhammad gak punya tongkat gak punya tong tongkat apakah nabi Musa lebih utama karena punya tongkat bisa belah lautan gak bisa tetap nabi Muhammad lebih utama ada kelebihan kelebihan atau misalnya lagi ya ya seseorang ya misalnya para sahabat ya para sahabat itu kan Masya Allah zaman nabi ada yang mereka juga bersama nabi iman bersama nabi dia sibuk dengan kegiatannya ya mungkin lebih kepada banyak kepadanya banyak apa namanya ya belajar sama Rasulullah gak intens dengan ada ulama zaman sekarang misalnya tahu ilmu hadis banyak hafalan hadisnya gak seperti sahah sahabat gak sebanyak sahabat hafalan hadis hadis lebih banyak ini karena sudah dibukukan hafal semua ulama sama sekali Masya Allah sahabat dan muhsinuh hafizullah itu ya suai bukhari suai muslim ketumbu sitah itu mengajar tanpa lihat buku apa kita masa kita katakan lebih utama ulama dibandingkan sahabat lebih utama sah sahabat bagaimanapun dia beriman sama nabi dan mengamalkan apa yang diajarkan nabi dan wafat di atas ajarkan nabi beda levelnya tapi itu lebih utama walaupun ada ulama ini punya keutama yang tidak dimiliki sahabat tapi kita lebih utama maka beda itu lebih utama alasan lain kenapa juga kita harus mencari yang apa namanya ayat itu yang utama adalah yang paling panjang adalah hadis ya dimana nabi sallallahu alaihi wasallam hadis alib nabi talib iwad bayi haki nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idha qama yusalli atahul malik faqama khalfah yastamio al quran wa yadlu hatta yadha'u fahu ala faihi falayakaru ayatan illa kanat fi jaufi al malik nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idha qama yusalli tadkala dasar hamba itu qama dia berdiri allahu akbar datang malikat faqama khalfah ada malikat di sampingnya berdiri di sampingnya setiap orang sholat setiap orang bertakbir ingin sholat ada malikat datang faqama khalfah ngapain malikat itu datang mendekat yastami'un kur ingin mendengarkan bacaannya orang yang lagi bah baca ini maka kemudian kalau seandainya juga bacaannya bagus nikmat didengarkan enak tajwidnya bagus sesuai dengan kaida walaupun juga mungkin ada orang yang mungkin gak bagus bacaannya tapi tetap kita yakini bahwa malikat ini berdiri di samping mendengarkan bacaan al-Quran tapi tentu lebih utam yang lebih bagus bacaannya malikat ini berdiri di sampingnya untuk mendengarkan bacaannya dan mendekat dan malikat ini terus mendekat dan selantiasa terus mendengarkan dan terus mendekat sampai malikat ini meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang membaca Quran tadi dalam solat sampai tidaklah ayat itu yang dibaca itu kecuali ayat itu masuk dalam lambungnya malikat karena wangi wanginya orang yang baca Quran itu wangi malikat nadai masya Allah dan semoga itu adalah malikat rahmat yang datang setelah kita takbir berarti ada malikat yang mendekat dan jangan takut Pak bukan malikat maut kalau malikat maut tidak apa-apa wafat dalam keadaan so tapi masya Allah setiap kita berdiri ada malikat mendekat itu belum tentu kalau kemudian kita itu orang tua istri kita saja bacaan kita belum tentu istri kita mau dengerin bacaan kita orang lain belum tentu setiap solat maka kemudian kalau ayat itu panjang yang dibaca satu halaman satu lembar maka malikat ini terus mendek mendek mendekat logikanya kan berarti kalau bacaannya pendek ya malikat juga seben sebentar mendekatnya apalagi pende sekali gitu kan udah pende sekali cepat gak jelas cepat maka tak bagi masya Allah halis di menunjukkan keutamaan itu tersebut kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu tentang keutamaan sebuah ayat di dalam solat ini sebetulnya judulnya bagus kalau kajian ini andai engkau tahu tentang keutamaan ah habis ini kira-kira dari apa yang kami papakan di depan jendengan pak kalau setelah kami sampaikan ini seneng yang panjang apa yang pendek kira-kira seneng sedeng atau panjang tapi tas ketemu yang panjang itu sen seneng oh ternyata belum lagi kalau itu kemudian bisa memberi nasihat pada kita belum lagi dalam kalimat Quran itu sering kalimatnya motiva motivasi inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra misalnya atau inna allaha ma'as sabirin saat itu mungkin lagi ada emosi tadi sebelum solat terkadang imamnya baca inna allaha ma'as sabirin jadi sabar banyak sekali maksud hikmah itu banyak sekali sekali nah hadis abu ha'iqah diantara kutaman lain tentang apa namanya kutaman ayat dalam sebuah di dalam solat adalah an abihu yang kata radiyallahu anhu kala kala sallallahu sallallahu alaihi wasallam ayuhib wahadukum idha raja ila ahlihi ayyajida fihi salata khaliqatin iza min siman ulna na'am khal fasalasu ayatin yakra'ubihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalasi khaliqatin iza min siman kata nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis abu huayra radiyallahu anhu dari kaitan muslim nabi saat itu bertanya pada para sahabat wahaya para sahabat maukah engkau takkan engkau pulang raja'i mila bayti kalian kembali ke rumah kalian kalian mendapatkan ada salat tiga khaliqatin iza min siman tiga ontah gede gemuk mau gak pak kalau dulu ontah ontah itu karena hewan yang satu masya Allah ya buat dimakan juga enak ditunggangi juga bisa plus ngerawatnya juga mudah mati bang sapi sapi setiap lagi harus gak ontah itu bisa dilepasin aja balik lagi dia bisa seandain pun dikasih makan dia bisa nyim nyim gak begitu kemudian harganya lebih mahal lebih mahal ontah bisa 25-30 juta lebih dari itu bahkan ya sapi juga sama sekarang sudah pengembangan ada sapi yang lebih besar juga lebih mahal tapi puluhan juta sekarang kita pulang ada tiga sapi ekor ontah kalau kita mungkin mau gak tentu bahkan sahabat saat itu menjawab tentu ya rasul kami mau apa kata rasul rasul fasalasu ayatin yakhaubihin na'adukum fisalatihi maka tiga ayat yang kau baca di dalam salat khairun lahu min thalathat ayatin min thalathin khaliqatin idhamin siman lebih baik dibandingkan tiga ontah yang besar besar jadi perhatikan gampangnya satu ayat itu satu ontah atau ontah dengan harga puluhan juta kalau itu kemudian dianggap sedekah duduk sayang duduk situ duduk situ duduk sama mas kalau itu dianggap sedekah subhanallah siapa pak kalau itu dianggap nilai satu ontah tiga puluh juta siapa yang mau bayar kita satu baca satu ayat satu tiga puluh juta sekayak-kayaknya orang gak ada yang mau sekayak-kayaknya orang gak ada yang mau bayar baca satu ayat adanya alkahfi dapat satu geprek bener kan bener ya satu jus one day satu jus dapat satu mangkok berbuka wah puasa ini satu ayat kalau itu nilai tiga puluh juta kemudian kita kemudian ada orang baca ayat panjang kita ngusul so wey wey le solat sujudan gimana ilu ya terus gimana makanya jamah rahimani wa rahimakumullah ini sebuah keutamaan keutamaan ini sering harus kita ingatkan di bulan Ramadan mobil khusus biar kita itu semangat dalam so so solat itu makanya kemudian nabi sallallahu itu juga di jualan mobil khattab rokaatnya kan sampai dua puluh rokaat trawehnya witinya tiga itu mulai pada isyak nanti sampai kemudian menjelang sampai sahur ada isyak sedikit saja ini karena memang keutamaannya itu subhanallah ya apalagi ini di bulan Ramadan ibu rahimani wa rahimakumullah ya karena di bulan Ramadan ini ya pantasnya kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa solat coba muhasabalah kondisi kita sebelum Ramadan kita sebelum Ramadan bangun belum tentu sebelum subuh mungkin pas adan kita sebelum Ramadan mungkin telat subuhnya kita sebelum Ramadan mungkin berjamaah subuhnya kemudian sebelum Ramadan kita habis subuh langsung tidur kemudian sebelum Ramadan mungkin siangnya gak dikir lupa mungkin makan sana sini kemudian los pokoknya sampai kadang-kadang sampai kekenyangan ibadahnya pun berat kita sebelum Ramadan gak ada kita kemudian solat malam solat ta'ala baru kita masuk Ramadan bangun sebelum subuh sahur kemudian bisa solat bisa solat lagi kemudian solat subuh jamaah kemudian subuh semangat untuk wiritan habis itu kemudian baru selat suruh habis itu baru berangkat kerja kemudian nanti sore hari pulang ya kumpul dengan keluarga ingin berbuka disalah-selah kumpul itu edukasi kepada anak edukasi kepada istri ngajak ngobrol ngarahkan anak istri sambil nunggu berbuka itu gak harus kajian disini mungkin di rumah silahkan tapi kumpul ngobrol sama istri sama anak tentang surga tentang neraka bacakan satu hadis baru kemudian setelah itu kemudian kita masuk Ramadan juga Alhamdulillah kita bisa solat malam setiap makanya ada dalam bulan Ramadan luar biasa kita hidup di zaman Ramadan ini luar biasa saya bacakan ini terakhir bacakan hadis Nabi SAW dari hadis Ibn Umajah dari hadis Ibn Umajah Imam Ahmad dan hadis ini Suhihkan Syahal Bani kisahnya melakjubkan tentang kisahnya seorang sahabat Talha bin Ubaidillah kisahnya sahabat Talha bin Ubaidillah dimana beliau berkata ada dua laki-laki dari Bani Bali dia ini datang berdua ini datang kepada Rasulullah Sallallahu 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 ngapain masuk Islam Islamnya bareng bareng ngadep bareng-bareng bersama Rasulullah di hadapan Rasulullah semuanya bersyahadat satu diantara mereka karena ada dua satu diantaranya semangatnya lebih semah semangat dalam beribah dibandingkan satu yang lainnya lebih semangat satunya kemudian habis itu yang semangat tadi terjadilah peperang peperangan ikut dua-duanya ikut perang perang bersama Nabi yang sungguh-sungguh ini yang semangat lebih semangat tadi itu dia itu fashtushida dia syah syahid syahid di bulan Ramadan di dalam peperangan kalau syahid insya Allah sudah sur kemudian ada pun yang satunya summa tufiya summa makasal akurba'da usana yang satunya tadi masih hidup setah setahun selanjutnya summa tufiya tahun depan baru teman yang tadi yang masuk islam ini baru wafat wafatnya di atas kasur di atas kasur kasur yang tadi wafatnya sebelumnya itu teman satunya yang wafat lebih sungguh-sungguh dalam beramalkan dalam masuk islam lebih sungguh-sungguh dan dia jihad wafatnya dalam keadaan syahid yang satu setahun kemudian faqala abu tolha qala tolha bukan abu tolha qala tolha fara'aitu fil manami bayna ana inda babir jannah maka tak kalah dalam suatu mimpi saya tolha ini mimpi mimpinya sahabat mimpinya sahabat ini ya kalau mimpi kita belum tentu sahabat dia melihat aku berada di antara dua laki-laki tadi di depan pin pintu sur surga masya Allah ya mimpi kemudian idha ana bihima faqara jakhari juminal jannah faudina li ladhi tu ladhi tu fiyal akhar minhuma maka kemudian kami berarti di depan pintu surga mau masuk keluarlah malaikat dari surga surga memerintahkan dan mempersilahkan masuk untuk yang wafat terakhir yang wafatnya bukan di medan berang udhukul bisalam Allah udhukulu habisalam masuk dengan selamat selamat gak ada monggo gak ada disiukan nanti kita pakai bahasa bahasa yang gak bisa bahasa nanti di surga dijem enggak ya tapi di surga kita mengambil pendapatan yang paling kuat kita bahasa akhab di surga karena kalimatnya udhukulu habi salamin aminin oke kemudian malaikat ini setelah mempersilahkan masuk silahkan yang dipersilahkan pertama adalah yang wafat tahun kemudian 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 itu keluar lagi yang satunya lagi malaikat ini keluar lagi mempersilahkan kepada yang wafatnya karena syah syahid kemudian kemudian malaikat ini keluar lagi ngomong kepada tolha bin ubedillah gampangnya engkau belum saat saatnya tolha fa'asbaha tolha pas pagi-pagi setelah bangun itu kaget pak nakjub ceritain kepada para sahabat fa'asbaha tolha tuyuhaddi subihin nas fa'ajibu manusia pun diceritain para sahabat pun diceritain kagum semua jendangan ceritain kagum gak kaget gak kaget betul pak betul bilang kaget gitu pak kaget betul wah kaya para sahabat tadi para sahabat kaget semua orang bagaimanapun kaget kenapa harusnya itu yang masuk duluan adalah yang syahid fa'alaga dalika rasulullah sallallahu sallallahu maka kisah ini tersampaikan sampai rasulullah sallallahu sallallahu wa hadisuhu al hadis dan mereka para sahabat menceritakan hadis ceritanya tohah ini fa'ala maka nabi bersabda min ayid alika ta'ajabun eh para sahabat dari mana engkau kenapa ta'ajub dari mananya gitu loh dari mananya ta'ajub kok heran kok terheran heran dari mana yang kau heran fa'alu mereka mengatakan ya rasulullah hadakan asyadu jula ini jati hadan sumas tu sidah wadakalala akarul jannah kabila ya rasulullah ini laki-laki yang tadi yang kedua itu itu dia itu syahid dia sangat bersungguh-sungguh dalam dia bernegakan islam dia mengaksanakan syariat Allah terus dia takkala jihad dia syahid kok dipanggil yang kedua kedua duluan yang temennya yang wafat tahun berikutnya kan jadi heran apa kata Rasulullah kata Rasulullah Rasulullah bukankah yang pertama dipanggil itu dia masih hidup setahun iya ya rasul masih hidup setahun kata Rasulullah 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 wa adraka ramadhan fasama wa salla kada wa kada min sajada fis sana kalu bala bukankah yang tadi yang meninggal agak setahun selanjutnya dia kemudian menemukan ramadhan dia berpuasa dia salat dia sujud dalam bulan ramadhan dalam setahun itu maka sahabat kalu bala ya rasul maka diantara kejarah diantara kedua mereka antara langit dan bumi Allahu Akbar syukuri usia kita nambah setahun dan kita berada di bulan ramadhan masya Allah karena Allah berfirman hadis kursi puasa itu menjadi khususnya Allah semua amal 70-700 kebaikan kecuali puasa itu hakku ikhtisas ini menunjukkan ramadhan amal cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? subhanallah kita tetap salat dalam keadaan puasa orang dalam keadaan puasa dia bersedekah dalam keadaan puasa dia berbuat baik kepada istrinya dalam keadaan puasa dia berbuat baik kepada keluarganya kepada tetangganya dia sedekah dalam keadaan puasa dia sholat bahkan sholat yang lebih sergit dibandingkan sebelum-sebelum sebelum-sebelumnya mau mencari perubahan dalam bulan ramadhan banyak orang berubah dalam bulan ramadhan mau cari hidayah dalam bulan ramadhan banyak orang dapat hidayah di bulan ramadhan karena memang maka tadi hadis tadi Alhamdulillah berapa agungnya kita berada di bulan ramadhan ramadhan sehingga kadang-kadang kalau sudah sadar begini ya Allah ramadhan sudah mau habis sudah 27 ya Allah kalau yang ngomong begini sejak di awal dia semangat ibadah cocoknya ayo jarang ibadah 27 ya astagfirullah ayo ini masalah ini baru ingatnya 27 rumah ayo kita berada nambah beda setahun itu kata kosong seperti itu tadi sahabat tadi masalah benar-benar man soma ramadhan imanan wahtisa karena memang begitu Ramadan orang puasa itu Masya Allah Allah cinta dengan orang puasa karena dikhususkan harusnya dari rukun lima itu haji dong yang paling berat harusnya pahalanya dilipatkan Allah sudah dilipatkan tapi Allah mengkhususkan puah puasa kenapa orang berpuasa itu Masya Allah jenengan pak gampangnya ya tentu takwa iman tapi kalau kasih contoh yang gampang bisa gak jenengan itu ke belakang haus banget buka kulkas setengah siang-siang bisa gak bisa pak ya bisa lah kenapa 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 gak dilakukan malu malu sama Allah bukan malu sama anak bukan malu sama istri malu sama Allah 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 sudah mempersilahkan 11 bulan silahkan makan kulu washrabu watamata'u walatusrifu silahkan makan silahkan minum 11 bulan yang penting di luar waktu sholat silahkan berhubungan 11 bulan Allah kutiba'alikum siam hanya mewajibkan satu bulan aja minta sebulan makannya siang pagi itu mulai fajar sampai maghrib sampai tenggelamnya jangan makan jangan minum jangan berhubungan dan sebagainya Alhamdulillah orang berpuasa dilaku dilakukan karena Allah dia meninggalkan puasa minum karena untuk Allah malu karena Allah harus ada perasaan seperti itu kita malu dengan Allah sakit kita berusaha berpuasa karena kita malu sama Allah malu penting itu seperti itu Nabi Adam Ibn Kathir tetap kalau Nabi Adam diusir dari surga Nabi Adam itu ya Allah berfirman kepadanya apakah engkau lari dari ku ya Adam ya wajar pak di surga dikasih kenikmatan Nabi Adam kemudian mengalami satu kesalahan malu apa jawabannya istihyaan minkah ya Rab aku bukan yang menjauhi engkau tapi aku malu sama engkau masih ingat kesen Nabi Ayub yang dikasih penyakit diminta untuk doa sama istrinya aku sudah 12 tahun dikasih nanti setelah 12 tahun malu Allah Allah kabulkan doa Nabi Ayub setelah Nabi Ayub meminta malu 12 tahun kemudian dikasih nikmat 12 tahun 12 tahun kemudian meminta pada Allah disembuhkan Allah kabulkan Allah kasih anak yang tadi wafat dikasih 24 jadi 24 salah anaknya karena malu sama Allah Nabi Adam karena malu malu dan Nabi Adam taubat pada Allah mungkin kita juga ada yang begitu kita punya masa lalu dan kita malu sama Allah Ramadan ini marilah kita banyak beribadah marilah kita maksimalkan dan saling memberi motivasi dalam keluarga kita untuk istri kita dan anak-anak kita itu yang lebih utama dan kemudian kepada saudara-saudara yang lain mungkin ini yang bisa kita sampaikan atas perhatiannya sebentar lagi berbuka dan keutamaan ayat dalam sholat itu sangat banyak tadi hanya sebagian-sebagian yang kami sampaikan semoga itu menjadi motivasi kita buat semangat dalam sholat saya kiri karena sudah waktu ditutup saja tidak ada pertanyaan ayat subhanakallah bihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfirullah wa atuhu bilik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati